Selamat datang para pencinta game RPG, balik lagi di Ninja Heroes video teman-teman Oke, di video kali ini aku akan memberikan sedikit tanggapan tentang pertanyaan-pertanyaan kalian Yang mungkin kalian belum dapet jawabannya Contohnya, bang kita kan sudah main lama di Ninja Heroes Terus kita udah top up banyak di Ninja Heroes Terus apakah ada kompensasi atau refund yang diberikan oleh gamenya kepada kita? Jawabannya nggak ada cuy, kalau refund nggak ada Tapi kalau kompensasi untuk Ninja Heroes New Era kedepannya ada teman-teman Dan nanti kita coba bahas apa aja reward yang akan diberikan ketika kita top up banyak di game Ninja Heroes Dan nanti akan dilanjutkan ke Ninja Heroes New Era Begitu teman-teman Dan mungkin kalian ada yang tanya, bang jadi nanti akunya bakal berlanjut dong di Ninja Heroes New Era Misalkan aku punya level 100 di NH, di New Era bakal level 100 juga Kayaknya nggak begitu cuy Kayaknya akan mengulang dari awal ya Ninja Heroes New Era itu akan direset dan akan diulang Nah tetapi reward atau VIP yang kalian tabung di Ninja Heroes itu akan dilimpahkan ke Ninja Heroes New Era teman-teman Dan apa itu rewardnya? Langsung aja kita bahas teman-teman ya Jadi disini ada sedikit event ya yaitu veteran reward teman-teman ya Jadi disini ada event yang dimana kalau kalian udah top up banyak di Ninja Heroes Nanti akan dikirimkan ke Ninja Heroes New Era kedepannya teman-teman Dan apa aja kita coba bahas ya Untuk reward-rewardnya ini event periodenya ini tanggal 18 Agustus sampai tanggal 12 September 2022 teman-teman ya Nah untuk rewardnya VIP 1 sampai dengan 2 itu dapet 1 SS Ninja Box plus 3 Ninja S Box Untuk VIP 3 sampai ke VIP 4 kalian dapet 3 SS Ninja Box plus 5 Ninja Box Nah di VIP 5 kalian dapet 4 SS Ninja Box plus 7 Ninja S Box Di VIP 6 kalian dapet 50 SS Boruto Karma Mode Card Ini card ya cuy belum jadi Ninja Plus 5 SS Ninja Box plus 10 Ninja S Box Di VIP 7 kalian dapet 1 SS Boruto Karma Mode Langsung dapet Ninjanya cuy ya Plus 5 SS Ninja Box plus 10 Ninja S Box Di VIP 8 kalian dapet 1 SS Boruto Karma Mode plus 10 Ninja S Box Di VIP 10 kalian dapet 1 SS Boruto Karma Mode plus 15 SS Ninja Box plus 15 S Ninja Box Di VIP 11 kalian dapet 1 SS Boruto Karma Mode plus 20 SS Ninja Box plus 20 S Ninja Box Di VIP 12 VIP paling mentok cuy Kalian dapet 2 SS Boruto Karma Mode plus 25 SS Ninja Box plus 30 S Ninja Box Gila ya banyak banget gak tuh Banyak men Tapi gak sebanding sama top up aja Karena mungkin ya menurutku ya Lebih baik dibuat limited ya untuk SS nya Jadi biar makin susah dapetinnya makin bagus sih menurutku kayak gitu cuy Nah kita coba jelasin lanjut Untuk term and condition nya Jadi syarat-syaratnya kalian bisa mendapatkan reward-reward itu Dengan jumlah VIP tertinggi kalian yang kalian punya Itu satu poin pertama Screenshot of the NH account with your high level VIP Jadi kalian screenshot VIP tertinggi yang kalian punya di game Ninja Heroes Jadi screenshot itu mencantumkan nickname village ya Atau nama desa kalian Sebelum tanggal 31 Agustus Terus teman-teman gitu Terus poin kedua Send the screenshot to the Ninja Heroes New Era Facebook message Jadi kalian kirimkan screenshot tersebut di FP atau fanspec Facebooknya Ninja Heroes New Era Jangan lupa kasih hashtag veteran reward Poin ketiga Message your nickname atau village name in the Ninja Heroes New Era fanspec Facebook yang tadi ya Jadi jadi satu gitu Yang poin keempat Veteran reward will be awarded based on the account with the high VIP level Jadi reward tersebut dikirimkan berdasarkan VIP tertinggi kalian Yang kalian udah screenshot tadi cuy Poin kelima After Ninja Heroes New Era launch Tanggal 5 September 2022 nanti Please give us your new village name Jadi kalian kirimkan ulang nickname kalian yang ada di Ninja Heroes New Era nanti teman-teman Setelah tanggal 5 Poin ke enam Reward will be sent directly to your Ninja Heroes New Era account Jadi poin ke enam ini udah masuk nih rewardnya Nah disini aku mau ngasih sedikit tutorial Bukan sebelum tutorial lah Disini aku mau ngasih sedikit saran teman-teman ya Jadi kalian jangan ada yang nge-share village nickname atau VIP kalian di grup-grup yang kalian punya Di grup-grup Ninja Heroes yang kalian punya Kenapa? Karena itu sifatnya privasi atau pribadi Jika kalian nge-share screenshot-screenshot kalian di grup Kalian screenshot tersebut kemungkinan besar akan diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab Terus digunakan untuk menebus reward yang ada disini teman-teman Untuk dia main di Ninja Heroes New Era nanti Jadi itu adalah kesalahan besar Jika kalian nge-share nickname VIP kalian di grup-grup Ninja Heroes yang ada Jangan pernah share-share tersebut teman-teman Nah ini yang berpotensi besar nih Aing anjir Aing ini nge-share-nge-share punya orang juga gitu loh Ini kesalahan besar sih Semoga aja developernya tau mana yang benar dan mana yang salah cuy Aku harap sih gak ada kesalahan ya disini Karena memang ini sistemnya rada rancu banget cuy Rada rancu banget Ini pun menurutku ya Misalkan satu akun kalian punya banyak VIP 10 misalkan Jadi kalian nanti buat aja itu Satu screenshot nickname-nya kan beda-beda tuh Nah itu kalian buat satu akun, satu kayak gitu Terus kalian jual Wah itu cuan banget gitu Tapi ya aku disini bukan ngajari teman-teman Tapi memberikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang ada di sistem Ninja Heroes New Era ini Kemungkinan nanti didengar oleh staff-staff di Ninja Heroes Biar mereka tau Wah ternyata seperti ini ada celahnya gini Tapi menurutku ya mereka sudah memikirkan hal tersebut teman-teman Oke kita langsung aja masuk ke tutorialnya Jadi disini aku gak mau nge-share punyaku yang udah aku kirim Tapi aku akan memberikan sedikit tutorial Jadi disini aku menyiapkan 3 screenshot Oke yang pertama Kalian screenshot village kalian Yang kedua Kalian screenshot village sama nickname kalian Nah yang ketiga Kalian screenshot VIP level kalian Jadi kalian disini punya 3 screenshot akun Ninja Heroes kalian Yang pertama tadi screenshot village kalian Yang kedua nickname plus village kalian Yang ketiga itu VIP kalian Terus kalian kirim ke fanspack Facebooknya Ninja Heroes New Era Cepret Terus kalian yang paling bawah itu kalian ketik hashtag Veteran Reward Oke kalian kirim Kalian tunggu udah tuh sampai tanggal 5 September Kalian chat lagi ya Mungkin kalian gak ada balesan ya Karena banyak banget yang harus dibales ya Kalau dibales ya Terus kalian tanggal 5 nanti buat Ninja Heroes New Era Terus kalian kirim lagi nickname kalian Yang ada di Ninja Heroes New Era Ini nickname gue nih Langsung gak lama mungkin ya Ini mungkin pengiriman rewardnya mungkin agak molor ya Karena banyak banget yang harus dikirim gitu cuy Oke teman-teman Jadi mungkin segitu aja video kali ini Itu dia sedikit pembahasan veteran reward Sekalian memberikan sedikit tutorial Buat ngambil atau menebus reward veteran Yang mungkin kalian punya VIP tinggi cuy Oke mungkin segitu aja video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton di next video Dan terima kasih Mantap juga Buat yang belum paham Silahkan tulis kolom komentar cuy Sub indo by broth3rmax